Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ibu dan bapak yang saya muliatkan Apa kabar semua siapa? Bilang sakit pun takut Takut dituduh Corona Sekarang zamannya Buka TV Corona Buka HP Corona Buka dompet merana Tapi yakinlah pak Sakit dan sembuh itu dari Allah Bukan dekatkanlah diri kepada Allah Saya sering katakan kemana-mana Jangan takut kali sampai panik Dan gak boleh tetap demik Permat saya kepada BKM staff dan jajarannya Para jamaah Yang Masya Allah di waktu subuh ini Waktu yang sangat spesial Ini orang-orang pilihan Tidak semua orang Makanya bila Tapi sholat pun Kenapa Rasulullah Habis sholat Ngadap ke belakang Ada yang tahu Rasulullah kemaksin Dan melihat siapa Dari sahabat-sahabatku yang datang Dan siapa dari sahabat-sahabatku yang tidak datang Kalau sudah tiga kali Tidak nampak di masjid itu pak Nabi paling pertama yang bertanya Kemana si pulang Oh sakit Nabi yang pertama kali datang Untuk berkunjung Rumah saya Kemudian hormat saya Kepada Tim sahabat hijrah Peduli Sesama Peduli yatim Ini pak sahabat hijrah ini Luar biasa Kumpulan anak-anak muda Dibinjai Yang hijrah Yang dikomandui oleh Abang Dapuku Ada Beliau kadang Memberikan motivasi juga Kepada anak-anak untuk hijrah Dulunya beliau Tumpah Ibu-ibu Musik Acara-acara besar itu beliau Pokoknya yang undang-undang band besar itu beliau Nabi hijrah Sini berganti waktu Kemudian hijrah Membuat I.O. juga Tapi Merosyokan Da'i-da'i Dulu kita kemarin Alhamdulillah Pernah Mengundang Ustaz Zulkifri Muhammad Ali Dulu juga Kita pernah bersinergi Mengundang Ustaz Abdul Somad Itu kalau tidak ada orang-orang di balik layar Itu tidak sukses wajar Jadi Alhamdulillah Hari ini saja ada 3 titik Kawan-kawan Untuk bersilaturahim ke masjid Agar mengajar anak-anak muda Agar mengajar kita Untuk sama-sama berjuang di jalan Allah SWT Ada yang bisa dengan waktu dan tenaga? Dengan waktu dan tenaga Ada yang tidak bisa dengan keduanya Karena mungkin sibuk Bisa dengan donasi hantar Dititipkannya di jalan Allah SWT Nah Bapak Bapak Jemaah ini dirahmati oleh Allah SWT Sebelum saya mengangkat kajian Sebenarnya Pak Judul tema besarnya itu Tentang membangun keluarga yang mawardan Yang sakinah Tapi Kemarin kami Atau tadi malam kami Jettingan sama owner kita Abang Gagoko Founder kita Abang Gagoko Jemaah minta Agar diangkat Seputar tentang Keutamaan subuh Ada apa aja di dalamnya Di dalam Islam Sehingga memotivasi kita Dan para jemaah yang lainnya Dan saudara-saudara kita yang ada di rumah Juga untuk termotivasi Untuk bangun di awal pagi Dan melangkahkan kakinya Di musolat yang kita cek Namun sebelum itu Pak Saya ingin menyampaikan Pokok yang paling utama Saya anggap penting Kenapa? Karena ini juga termasuk tugas saya Saya Profesi saya Bu Sebagai penyuluh di Kementerian Agama Saya ini Kalau bisa dibilang Kujung tombaknya Kementerian Agama Maka bingung Kalau yang di pusat-pusat itu jalan nih Kami korbannya Bu Dan kadang ada statement-statement Yang membuat Masyarakat pada umumnya Gak ngeri Ya kami meng-cover Saya ingin katakan gini Bu Kami dapat tugas Sampaikan edukasi kepada umat Dalam menghadapi Covid Alhamdulillah Pak Kondisi hari ini Gak seperti 2-3 bulan yang lalu 2-3 bulan yang lalu Hampir setiap satu lingkungan Tiga orang meninggal Satu dururakan Empat orang yang meninggal Betul kan Pak? Saya pernah datang ke Asia Pak Habis asa Mengantarkan jenazah Kawan Ayah kawan saya Ke pemakaman Bapak ibu tahu Di sebelah ini Makam dia Rupanya di sebelah ada lagi Ada tetangga Juga masuk di lubangnya Eh jauh dari sana Ada lubangnya Hari itu aja Tiga lubang Pertanyaannya kan satu Pak Imam Malaikat 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 Menang Menang Tapi agama ini Tidak pakai akal Agama ini Mengutamakan imam Kadang akal kalah dengan Sholat kita Yang suju Yang suju Itu akal di bawah Tapi maaf Tempat yang inah Itu di atas Peristiwa Isra'wan Mi'rot Kalau pakai akal Tak mampu akal kita menerima Perjalanan satu Tapi pakai ini Orang kan kadang suka gitu Pak Ustaz Maaf ya Kalau orang itu terkentut Itu kenapa Yang dicuci mukanya Mukan pangkat Kadang pakai akal Kadang juga pakai akal Eh kau kalau terkentut Mana kau yang mana Muka kau terpangkat gak Ya muka pula Pak Ustaz Cucilah Pak Ustaz maaf Di ilmu Ijin Kalau orang yang buang Air kecil Itu kan najis Tengah hati-hati betul Syihabdu Rahman bin A'abdu Rahman Ra'uf Itu Ulama Kiro'ah yang luar biasa Dari Medan Azra'i Abdur Ra'uf Dia pernah belajar ke Mekah Muridnya itu bapak tahu Ustaz Fadlan Zeynuddin Itu murid Ustaz Abdul Soma itu murid Orang kita medan Beliau kalau ke kamar mandi itu Ya Allah Bisa sampai 15 menit 20 menit 30 menit Untuk istinjaknya Hati-hatinya Takut kecepatan Karena najis Maka mesjid Maka mesjid Musolah di Binci Sama mesjid Musolah di Malaysia Di Singapura Sehingga ke sana Allah Tadi bedanya Allah Kalau di mesjid kita Dilarang sendal masuk Dilarang sendal Dilarang sendal Dilarang sendal Dilarang sendal Dia mengajar di Malaysia Ada jamaah Di A-D-A J-A 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 Ribut Sama makhluk Di jamaah Dia bukan jalan di Malaysia Mau ke kamar mandi Mau pakai sendal Dilarang sendal Dan bu Sendalnya buka Bukan ribut yang nyuci Saya mau kamar mandi Buka bu Saya mau kamar mandi Saya buka Nah itulah bedanya Seharusnya dia memakai Senat Ustaz itu kan nazis Tapi maaf ya Ustaz Itu membersihkannya itu Istihah Hilang bau rasa wakna Kemudian dia bermudu Dia bersuci lagi Tapi maaf Pak Ustaz Kalau ada orang yang mengeluarkan air senat Itu kira-kira nazis gak Yang tau boleh pulang Kira-kira nazis gak Sperma itu nazis Sperma itu cumpul ulang Berpendapat gak nazis Kalau nazis, nazis kita gak bisa kita salah Karena kita ini Pak Tercipta dari tetes air yang inat Mereka jangan sombong Tapi kalau nabi Adam Memang dari anak Pak Kalau kita nih Dari salipatinya Dari tetes air yang inat Minum Maaf Ustaz Yang dikeluarkan gak nazis Tidak Biar gak jijik Pak Tapi maaf Ustaz Kenapa yang dikeluarkan gak nazis Itu dia wajib mandi Monyakan yang mengeluarkan nazis Itu wajib mandi Pada akal Yang dia mengeluarkan tidak nazis Cukup aja bersihkan Kemudian berhuduk Habis pergaduk Ini gimana gara-gara jawabannya Jawab gini Pak Dia pake akal Dia pake akal juga Eh maaf ya Kau Kalau mengeluarkan air sperma Itu berapa kali lah Berapa gini Kali yang baru menikah Tiga kali lah Lagi kemarau-kemarau Kalau kau buang air kecil Itu kan sering Gak kebayang Kau setiap buang air kecil itu disuruh mandi Kurang normal manda kecil satu hari berapa kali? Empat kali Empat kali Lima kali Lima kali mandi Orang yang tengah diabetes Bisa sampai sepuluh kali Sepuluh kali mandi Kalau disuruh Setiap yang meluarkan Najis itu mandi Hancur Sepuluh kali mandi Anang-anang Anang-anang Lima belas kali Tiga puluh kali Dia meluarkan air kecil Kalau disuruh Tiga puluh kali Dia mandi Rumah Jadikan lohan Wa'id Allah tahu Kau gak tahu Maka jangan sok tahu Allah tahu Allah ingin memudahkan Allah tidak ingin Mensukarkan Allah ingin memudahkan diri Maka kita bersyukur Hari ini Allah memilih kita Satu di antara Banyak amba-ambanya Yang mau meninat Melangkah kaki ke masjid Bu Bu Masih itu Ijin Bu Bu Kalau mencari calon menantu Cari yang solat Semuhnya Jadikan kaki masjid Udah ustaz Dua bulan Kucer kakek-kakek semua Jangan ada Ada Maka kita bersyukur kepada Allah Bersyukur Jadi Ibu bapak Jemaah yang dirahmati Allah Menghadapi Covid ini Tiga Satu Kuatkan iman Dua Kuatkan imun Tiga Kuatkan amal Jangan takut kali sampai panik Dan gak boleh Tentang remun Kita Pak demi Allah Jangan mengatakan Gak ada Itu corona Sekali kena sama kita Dibungkus Ini mungkin Terbentukkan Heart imuniti Sudah banyak yang Dipaksin Karena daya tahan Tubuh kita Semakin kuat Kalau enggak Itu Macem tiga Dua bulan Saya dulu Gak mau vaksin Tapi karena Tuntukan Saya dakwah Kemana man Saya terbang Kemana man Harus Dipaksin Itu Masih sekali Yang kedua Masih Ngeri-ngeri Sedapkan Malah dua-dua bulan Nikat orang Alhamdulillah Sudah lebih dua bulan Masih sehat Masih hidup Alhamdulillah Satu iman Muslim Ada yang Radu dengan Quran Quran Kata Allah Kami turunkan Sebabit syifat Obat Penyembuk Penang Mulai Dati ini Demi Allah Ada cerita Rajin Baca Quran Bindu Matu Bismillah Abis Subuh Karena ada seorang Ilmuwan dari Mesir Mesir bukan Menciri Persisir Mesir Membuat penelitian Dan 80% Tingkat Kecerdasan Manusia Meningkat Ketika sedang Membaca Al-Quran Di dua waktu Abis Maghrib Abis Surah Ini kan kita Kaji Quran Inilah yang Diajarkan Orang-orang Tua kita dulu Abis Maghrib Baca Quran Jangan 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 Buka Dulu TV Kau Baca Al-Quran Diabis Subuh Jangan Kau Melakukan Aktifitas Terakhir Setelah Solat Baca Quran Kau Sebanyak Banyak Bu Tidak Bisa Satu Dua 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 Yang penting Sedekat Sebanyak Asal Ikhlas Dulu kan Berpikirnya Sedikit Asal Ikhlas Kita ubah sekarang Yang penting Banyak Asal Ikhlas Kekuatan Iman Ijin Dalam Hadis Rasulullah Sampaikan Kau Baca Dikir Ini Pagi Tiga Suri Tiga Tidak Ada satu Makhlub Yang Berani Menyakiti Ijin Biar Saya Tafiat Kita Makhlub Menggabui Kita Ijin Bismillah Lali La Yadudu Ma Asmi Syayi Fil Arzi Wala Fiss Salah Wabu Asyikul Haji Ini Aciman Orang Beriman Pagi Tiga Suri Tiga Nabi Yang Bila Nabi Nabi Yang Berani Menyakit Baik Yang Ada Di Lagi Dari Ceritinya Yang Bisa Baca Yang Kedua Dalam Hadis Riwayi Imam Abu Dawud Kau Baca Doa Ini Agar Terhindar Dari Penyakit Yang Mematikan Apapun Jenis Penyakit Dan Bersumber Dari Mana Dulu Nabi Sakit Dua Kalau Nabi Demam Satu Lagi Pusing Pening Kalau Sekarang Sakitnya Beragam Jantung Koroner Diabetes Apa Lagi Bu Ginjal Ngeri Ngeri Khusus Untuk Untuk Khusus Ibu Bapak Jemaah Jirah Jirah Allah S.W.T Apa Doanya Ustaz Doanya Bu Ijin Ikuti Anak-anak Ikuti Semangat Allah 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 Al-A'udhubika 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 Al-Jununi Al-Judani Al-Judani Al-Sayyi'il As-Tam Jadi Sayyi'il As-Tam Penyakit Yang Mematikan Apapun Jenis Penyakit Yang Bersubat Dari Mana Imun Kekebalan Tubuh Nabi Ajarkan Pak Istinsya Istinsya Ibu Tahu Istinsya Masukkan Air Kehidung Ketika Berlut Keluatan Dari Mulai Kadang Orang Takut Takut Istinsya Karena Tak Terbiasa Sakit Tapi Kalau Sudah Dibiasakan Hikmah Ibu Bapak Kau Hikmah Di balik Sunnah Referensi Yang Saya Dapati Ternyata Bisa Menyembuhkan Mencegah Penyakit Dari Saluran Penapasan Sinusitis Flu Filet Dan Terakhir Referensi Saya Dapati Ibu Bapak Bisa Mencegah Penyakit Stroke Kecuali Stroke Pelanjang Mama Mama Kalau itu Dibayar Kemudian Kata Rasul Sallallahu Qalik Wa Salah Obati Sakit Dengan Tiga Cara Ijin Berapa Pak Tiga Memang Angkat Tiga Dari Dibin Jiri Carun Kemalin Berapa Tiga Yang Menang Tiga Ibu Nilai Sampai Bayar Rapsa Tiga Apa Tiga Tuna Ustadz Satu Konsumsi Madu Bayang Ustadz Nyari Madu Yang Asli Mudah Pak Imam Kalau Pak Imam Bawa Pulang Orang Rumah Marah Pecah Pecah Piring Asli Membrani Atau Enggak Itu Masalah Itu Asli Gak 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 Itulah Ibu Coba Kita Tanya Anak 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 Coba Pilih Madu Di Kanan Kanan Mac Racun Di Kanan Kiri Mac Pilih Mana Mama Mau Dimadu Atau Diracun Mau Dimadu Masya Allah Mau Dimadu Atau Diracun Dimadu Diracun Mungkin Orang Dimadu Dimadu Rupanya Ayah Kawin Lagi Mau Jadi Bawa Bila Madu Selemak Lemah Kualitas Madu Ternyata Itu Lebih Baik Daripada Bula Konsumsi Saja Bapak Walaupun Madu TJ Tak Jelas Tau Murah Dua Hijama Berpetak Ini saya rutin Biasanya Untuk Imunitas Yang ketiga K Besi yang panas Disunutkan Kepada Yang sakit Atau luka Tapi aku Enggak Menganjurkan K Aku Menganjurkan Dua Satu Madu Dua Hijama Ini bukti Cinta Dari Segi Kesehatan Kepada Rasul Kemudian Habbatul Saudah Bisa menyembuhkan Segala jenis Penyakit Ketunimati Bung Juhu bilang Cinta Hitam Terakhir Pak Amal Ada cerita Orang Banyak ilmu Kalau gak ada Amalnya Itu mustahil Tapi ada Orang yang sedikit Ilmu Tapi amalnya Dibuktikannya Dengan amal Amalnya Amalnya ada Maka inilah Orang yang disayang Oleh Allah Subhanahu Jadi ilmu itu Menuntut kita Untuk beramal Ada orang Tak berilmu Tapi beramal Tapi ada orang Berilmu Tapi gak beramal Kira-kira Bagusannya Maka Kalau dipilih Satu diantara Saya lebih cenderung Memilih Orang yang tak berilmu Beramal Dia sudah berbuat Dikasih tahu salah Dia gak berilmu Tapi orang yang berilmu Tapi gak berbuat Dia belum melakukan Apa-apa Jadi penonton Ani komen Kau Bapak Ani komen Gak bisa pakai Itu imam Anjol kali bacaannya Yaudah Bawa aja Dia jadi imam Aku batu Mungkin dia belajar Bapak itu jamaah yang dirapati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak tahu Bapak tahu mesjid Raya bin Jai Biasanya Kawan-kawan Kajian setiap Sabtu Sahabat Ijah Selepas Solat itu Dengan Ustadz yang bergantian Disitu Pak ada Plam Mesjid Raya bin Jai Di belakangnya Itu ayat memotivasi Luar biasa Disitu terjemahan Al-Quran Sulawah Anak Al-97 Ini ayat Bapak ibu Bawa sampai Mati Jadikan Pendongan Hidup Motivasi Untuk anak Bapak ibu Siapa yang Beramal Dari laki-laki Dan Perempuan Dan Dia berimah Ingat Pak Maka Allah Akan janjikan Hayatan Tujibah Hayatan Tujibah Itu banyak Makna Pak Dalam Taksir Al-Quran Satu Kehidupan Yang baik Dua Kehidupan Yang sukses Tiga Kehidupan Yang bahagia Empat Kehidupan Yang sejahtera Lima Kehidupan Yang barofa Enak Kehidupan Yang sya'at Walafiat Hayatan Tujibah Diberikan Kepada Hamba Allah Yang senantiasa beramal soleh dan beriman kepada Allah la ilaha apakah hidup kita pagi hari ini bersinergi dengan sahabat ikhra, apakah ini bentuk amal soleh, ya atau tidak 4 manfaat bapak ibu dapat dan saya dapat setidaknya, atau rasul, bukan kata saya man kharajah fitullah biar'an biar'u, 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 biar'u keluar rumah, niat, menentukin, maka dia berada di jalan Allah, sampai dia pulang disini izin pak rumah siapa yang paling jauh rumah aku letak rambung, benar'u, dari rambung kemari, fisadilillah berada di jalan Allah waktu mundurkan mobil belaga pulak, tadi disampai syukur mobilnya tak apa-apa dan bu-ibu itu pun gak apa-apa, alhamdulillah fisadilillah, mati pak syahid dua siapa yang duduk di majelis ilmu seperti ini puluh dan kata usulullah, bukan kata saya dalam kredit teribu iklimahnya lebih aftol daripada seratus rakaat sholat sunnah izin bapak ibu kira-kira tahan seratus rakaat sholat sunnah halo tahan seratus rakaat sholat sunnah memang nampak dari wajah dia aku pun gak nampak kalau kita sholat terawih dua puluh tiga rakaat nengok siapa imam wah bener siapa imamnya enak, enak, enak dia cepat sholat lah ke jebak siapa jadwal imam malamnya wah sabar tangan jiji kali aku lama kali kalau dia sholat-sholat berhutu aja kalau kakbar wakni pulah jadi imam Allah udah tua ini ngelajar apa wak sami Allah khidmat aminah ini ketua pka yang baru kali milih dia Allah punya tanya dulu nak bersama jamaah semih Allah khidmat aminah hancur lah yang juga Allah usyuk sholatnya rakaat kedua dengar pula imamnya baca yasif 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 bula baca cek malam kalau kayak gini betul pak diambil yang 8 rakaat cabut dia pun aku bukan ngapain-ngapain nonton TV aku menangis karena ada Allah maka dulu izin dulu waktu saya kecil-kecil macam orang ini seingat saya setahu saya selain musjid takwa Muhammadiyah itu 23 rakaat bersama wisi betul sekarang sesuai dengan permintaan pasal berubah sebuahnya dari 11 rakaat ikut-ikut musjid takwa Muhammadiyah mungkin kalau ada pak imam pendapat yang boleh 2 raka nanti 2 raka kita semua itu padahal itu setahun sekali ditunggu-tunggu lebih banyak kita sujud lebih banyak kita menemukan paham di sisi Allah apalagi pak tak temankah ke Madinan itu mudah-mudah yang belum bisa laksana amin disana pak 1 malam 1 juz semangat beribadah yang luar biasa ini yang mau kita bangun generasi-generasi anak-anak kita ini yang mau kita bangun 3 siapa yang duduk di majelis ilmu kata rusulullah seperti duduk di taman-taman surga surga itu ada tamannya sebelum masuk ke dalam surga main-main dulu ke tamannya kalau main-main ke tamannya saya tidak pernah apalagi masuk surganya izin jadi menurut hemat saya kalau menemak calon umumnya surga tidak usah jauh-jauh tengok saja saudara kita di sebelah kita hari ini 1 2 3 jauh memang asya Allah walaupun dalam hati kurang yakin aku doakan kumpul kita di dunia yang bertetangga kita di surga amin ya ibu-ibu tahu ternyata di surga itu pakai orang dalam di surga itu pakai orang dalam bos siapa orang dalamnya kawan yang soleh ketika hidup di dunia maka nanti kita cari-carian ya bu kemana ustadz dia yang merepet dia pula yang tidak masuk surga oh di setokoh sana ya Allah izinkan ya Allah berikan syafaat kepada saudara kami ya Allah sama kami ngaji dulu subuh ya Allah sama kami ngumpul dulu membangun ketakuan kepadamu ya Allah dan Allah memberikan izin tersajun saya pak apa saya bilang sama bapak-bapak makasih ya pak bu syukur ada bapak ibu orang dalam siapa kawan dalam kawan yang soleh ketika jadi syafaat itu pak bisa dapat dari dari Muhammad yang kedua bisa dengan rajin membaca Al-Quran karena di hari kiamat nanti akan memberikan syafi'an di al-sari kata Rasulullah dan yang ketiga di antara syafaat itu kawan-kawan yang salih ketika hidup di dunia maka nanti kita akan cari mencari disukanya Allah subuh ya Allah terakhir malaikat rahmat datang mengembangkan sayapnya kata Rasulullah malaikat punya sayapnya dikembangkan sayapnya didoakannya setidaknya dua dolar kepada orang yang duduk dalam majlis ini satu Allah ma'ampun Allah ma'fillah ya Allah rahmat di mereka ya Allah ma'ampun di mereka itulah pak setelah mit di antara memotivasi saya untuk berda'wah tapi ingat pak bu malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang punya dua sebab satu patung yang kedua dok anak-anak you know you know dok dong bung you know tau yes what you know no tapi ingat pak yang tidak masuk itu malaikat rahmat malaikat mahuk sebesar apa anjingnya masuk juga dia jadi bapak ibu jama'i dirahmati oleh Allah muna mudana Allah angkat segala bapak amin ya ustaz supur itu jadi secara umur Allah mengatakan dalam Quran Surah Al-Asr yang sama kita apa ayat favorit apa kata Imam Syafi'i ketika mengaminkan ayat ini kalaulah Allah hanya menurunkan satu ayat Quran Quran Surah Al-Asr itu cukup menjadi kerja jadi pegangan jadi bantahan untuk orang-orang yang memandu demi masa demi waktu sesungguhnya manusia terhadap waktu lalai nanti nanti jangan nanti nanti keburu mati jangan kapan-kapan keburu dikapan illallah jelah amatmu kecuali waktu iman dituntut dia beramal salih saling nasi'at menasihati dalam kebenaran saling nasi'at menasihati supaya menetapi kepada kesabaran izin Allah banyak kali bersumpah dengan waktu sampai-sampai bapak ibu tahu pada saat abad kalau habis taklim ditutupnya taklim sering kali membaca Quran surah al-asam untuk apa untuk melatih diri mereka agar jangan larai terhadap waktu dan saling nasi'at menasihati ketika dia berada di jalan yang kita kan kadang sulit menerima nasihat tahu nih bacaan Quran belakutan diajari diajari gurunya ada di kampung guru pula baru masuk tinggal dia ngontrak di rumah itu pinter pula dia Al-Quran ayo lagi sama saya ngosor ayo habis mati sampai isa biar ku perbaiki bacaan makhul khuluf makhul khuluf makhul khuluf ikhla 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 bacaan bacaan hati ma'al kasa matah 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 kan belum tahu istilah itu semua sini gue ajar diajari pak sekali Mereka memang mengujur. Itu di ujung lidah. Di ujung lidah. Di ujung. Di ujung sodakallahul adi pulang dia besok akan datang. Kenapa? Tidak membuka diri. Selalu menasihat-menasihat diri. Banyak sekali pakaian Quran yang bercerita tentang waktu. Waktu hal. Kalau sebab apa? Wali-fajar. Demi waktu fajar. Sampai waktu subuh ini spesial. Kalau apa dikatakan dalam Quran surah al-Isra. Inna al-Quran ufajarkan syukur. Sesungguhnya waktu subuh itu. Fajar ini. Itu disaksikan oleh malaikat. Memang semua disaksikan malaikat. Cuma sur'il ayat dalil yang jelas. Mengatakan malaikat itu datang waktu subuh. Maka bersyukur Bapak Ibu. Waktu subuh di datang ke masjid. Menurut soal. Kenapa disebut dengan Quran? Kata ulama Bapak Ibu. Karena waktu subuh itu. Rasulullah memperbanyak membaca Quran. Jadi waktu subuh itu. Bacaan Quran ini panjang-panjang. Tapi di kampung kami ini tidak marah. Bacaan Quran ini panjang-panjang. Bacaan Quran ini. Aturan ayat Quran. Untuk bintu dari Ibn Asyur. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kayak di kampung. Ajar kuat-kuat tidak boleh. Ya tidak boleh. Warahmat Allah Akbar Allah Akbar. Dia hanya kuat-kuat. Dia tidak boleh. Jadi kok. Ayat baru nyambung. Jadi Bapak Ibu cuma ayat dirahmati oleh Allah SWT. Karena subuh didisaksikan mereka. Maka Ibu Bapak tahu. Kami kata Rasulullah. Memiliki don. Yang itu seharusnya tidak boleh. Tapi kami berperasangka. Kepada orang-orang. Kepada sahabat yang tidak ada solat subuh. Dan solat isa berjamaah. Kami takut. Dia terkena satu penyakit. Namanya Muna. Tahu Muna Pak? Muna Pim. Muna Pim itu kalau berbicara bunga. Kalau dia berjanji. Mengkhianati. Kalau dikasih amanat. Dia khianat. Kan ngediri. Sampai Abu Bakar. Umar bin Khattab R.A. Dikejarnya sahabat nanti. Hei. Kau kan tahu. Yang disebut Nabi. Siapa-siapa aja orang yang Muna Pim. Muna Pak paling takut. Yang satu itu disebut Nabi itu diri. Umar. Ada Alpah Umar yang menaklukkan Al-Quds. Umar yang setan. Kalau terkrobok sama dia. Belok setan. Jalan di setan. Ketututut. Dan jalani. Berubah. Di sana ada Umar. Umar ada Umar cabut. Balik di belok kekir. Kalau kita kan dikendongnya kita pakai. Masul duduk. Mak-mak di balik tabir. Ribut kali. Dia satu mulut mak-mak. Tapi bukan mak-mak sih. Bisa. Di balik tabir ribut. Ada Nabi. Mak-mak masih ribut. Masuk Umar. Heem. Masuk Umar. Nanti yang mak-mak. Lalu masakit. Umar, umar, umar. Emang remah. Apa kata Rasulullah? Hebat kau Umar. Kata Rasulullah. Dari tadi aku di sini. Mak-mak itu lancik kali mulut. Masa kita. Eh kau datang dehem. Dia umar-umar. Hebat kau Umar. Marah Umar sama ibu-ibu. Umahan. Hei kau ibu Umahan. Kenapa kalian di depan Rasulullah. Nggak segan di depan aku segan. Banyak kali ini. Apa kata perwajinan Mak-mak. Jutinya. Dibilangnya. Iya Umar. Waktu ada Nabi Muhammad. Kami enak. Super Nabi Muhammad. Dekat. Kami nggak canggung. Ada kau. Takut kami semua. Hei hebat kau Umar. Umar takut yang munafik itu dirinya. Dikejar-kejar. Dia ingin tahu siapa yang dikatakan Rasulullah. Orang-orang yang munafik. Apakah aku termasuk di dalam? Kalau kita kan kadang menunjuk orang. Ada orang munafik di kantong ini. Al-Fatulullah. Kita tak munggu dia juga sendiri. Makanya kalau ada ayat-ayat Quran bercerita tentang pemunafikan. Berlindung kita kepada Allah. Mudah-mudahan jangan kena kita dan bersaudara kita. Kalau bercerita tentang ayat-ayat Quran. Bercerita tentang surga. Ada jenah-jenahnya. Allah Karim. Bedoha kita. Biar masuk kita ke dalam surga. Kalau ada bercerita tentang. Narnarnya. Ngerakan-nerakanya. Berlindung kita dari Allah kepada Allah. Dari panasnya api neraka. Makanya subuh itu. Memang sunnah hukum. Jadi panjang kan. Kan kita berpikir. Kenapa waktu sholat isa lagi capek-capeknya. Ngantuk-ngantuknya empat rakaat. Maunya waktu habis bangun tidur. Segar. Itu yang empat rakaat. Ini dua rakaatku. Allah tahu. Rasul tahu. Dibilang Allah dan Rasul. Agak dipanjangkan ayatnya. Kita kan suka pakai ayat Pako. Di waktu subuh ini Allah bersumpah. Demi waktu fajar. Sampai Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Berkata gini. Rakaat ini salat sunnah fajar khairu minat dunia walafi'ah. Dua rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia berserta isinya. Ternyata orang kaya itu bukan Bill Gates. Orang kaya itu bukan Abu Dijabak. Bukan yang punya Facebook. Orang kaya itu Pak adalah orang yang dia sholat dua rakaat sunnah fajar. Sunnah fajar itu Pak pendapat yang paling kuat. Kobliya. Makanya Nabi pernah ketinggalan Kobliya di kodol Nabi. Tapi gak sering. Bisa dihitung di Ani. Ada tetangga sering-Nabi. Nabi pernah buat. Tapi gak sering macam-Nabi. Saking pentingnya Kobliya itu. Dua rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia besar. Nah oleh karena itu. Bapak dan ibu jemaah dirahmati Allah. Siap pernah meletiskan air mata ketika membaca sebuah tulisan. Begini tulisannya. Duh senangnya melihat keluarga kecil bangun di sebuah hari. Membira udara yang segar. Mendengar kicolak urun yang indah. Tangan-tangan salat ayah memegang tangan kiri sakit. Tangan-tangan salat anak dipegang tangan kiri sakit. Mereka menuju ke masjid utuh sujud kepada Allah bersama-sama. Setelah itu mereka duduk dalam pengajian. Duh senangnya melihat keluarga kecil dan bikin. Yang membuat hati ini terlalu nyoba. Ada tulisan kecil di bawah. Bertuliskan gitu. Dari seorang ayah. Yang telah tunuh antara. Meribukan kehadiran seorang ayah. Dia sudah lama bermakan. Tapi belum kalau sarani anak. Dia kepengen. Kalau Allah nanti memberi dia anak. Dia bawa anaknya ke masjid. Dia bawa bimiknya. Untuk mengikuti penajian. Bapak dan Ibu jamaahnya. Yang dihormati oleh Allah SWT. Gimana tipsnya? Agar kita bisa semangat di subuh itu. Jadi gini. Allah dan Rasulnya pernah menyebutkan waktu-waktu yang spesial diisi Allah. Satu. Sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir doa-doa dihijabah. Kapan itu sepertiga malam akhir? Setahu Ibu kapan kira-kira? Itu waktu tahajit bagusnya. Kapan kira-kira? Sepertiga malam akhir kan berarti ada yang awal. Tengah akhir. Kapan yang akhir? Itu waktu sahur. Makanya Ibu dan Bapak jamaah yang dilahmati Allah. Orang yang berkuasa. Itu sangat ditekankan. Itu sahur. Gua sewajib. Makanlah kau walaupun sedikit. Karena di waktu sahur itu ada keberkahan. Di makanan sahur itu ada keberkahan. Jadi kami pernah meneliti sebuah adik rasul. Yang berbunyi gini Pak. Sholat terbaik. Sholat tidur yang terbaik itu tidur Nabi Daun. Puasa terbaik itu puasa Nabi Daun. Puasa Nabi Daun tau ya Bu. Kelang keling. Eh kelang keling. Selam seling. Kelang keling. Hari ini puasa besok enggak. Besoknya puasa. Besoknya lagi enggak. Sampai kapan. Sampai dia mangkuk. Dan itu ternyata Pak sudah meng-cover dua puasa. Sunat. Selen Kamis. Sama Yomudit. Bapak Yomudit. Belum ter-cover selen Kamis. Bapak selen Kamis ter-cover Yomudit. Karena lebih banyak tingkatan. Nah ketika dia berpuasa. Itu yang terbaik. Keterusnya. Kedua. Tidur yang terbaik itu tidurnya Nabi Daun. Nabi Daun tubuh. Bisa dia. Contoh. Abis Isa dia tidur. Nanti sepertiga malam awal dia bangun. Tiba ada. Nanti dia bisa tidur lagi Pak. Tidur lagi dia. Di pertengahan. Nanti sepertiga malam akhir dia bisa bangun. Kalau kita itu sulit Pak. Kita sudah tidur. Tidur terus. Sudah bangun. Kalau tidak bangun. Inna Nabi Daun. Ibu Bapak Yomudit. 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 Solat malam yang baik itu. Solatnya Nabi Daun. Ternyata dulu sudah ada ibadah Pak. Ibu Bapak Yomudit. Tapi solat gimana sih? Tapi yang jelas dalam hadis itu berbunyi seperti itu. Kita teliti. Ternyata gini Pak. Nabi Daun itu tidur di habis maghrib kira-kira. Nanti jam-jam satu. Setengah dua bisa bangun deh Pak. Ibadah sampai jam-jam setengah tiga. Setengah tiga itu dia tidur. Sampai bangun lagi jam-jam empat atau setengah lima. Pokoknya waktu sabrut. Dan sepuluh menit sebelum hadir. Maka ada insal menahan. Jaga-jaga. Laku bunyi. Di situ ibu angkatkan. Karena ibu menetes air mata. Demi Allah. Allah malu meneta ambanya. Sudah mengangkat tangannya. Tapi Allah mengijabat doa-doanya. Dan ingat. Doa itu Pak. Bisa dijawab dengan tiga cara. Tidak setelah maka kita minta langsung diijabat. Satu. Memang bisa diijabat langsung. Doa. Bisa ditundang. Sampai bingung kita di hari kiamat. Loh. Apa ini kok banyak kali. Kenikmatan. Itulah doa-doa gue. Doa-doa kamu yang belum diijabat. Atau yang ketiga. Bisa diganti. Dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ditakdirkan. Ibu jam sepuluh. Pada saat itu. Ibu teplekok. Patah kakinya. Namun tujuh. Tapi karena doa ibu ya Allah. Sihatkan aku ya Allah. Tidak jadi takdir tu bu. Berok. Gara-gara tohkan. Ya Allah. Sihatkan kami. Doa yang kemarin Pak. Ijabat. Sihat. Jadi. Allah itu. Tidaklah. Tidak mengabulkan doa. Tapi Allah mengabulkan doa. Allah sendiri yang bilang. Udra'uni astajib lalu. Minta kepadaku. Atau berjabat. Sudah bu. Habis waktu subuh. Itu ada waktu yang baik didoakan Nabi. Namanya waktu buhuria. Waktu apa? Buhur. Doa Nabi ini. Allahumma tarik li ummati fi buhuria. Ya Allah. Berkahi umatku di waktu buhur. Nabi sahur. Sahur ini ciri orang yang bertakwa beristighfar kepada Allah. Walmustafiri Nabi Ashab. Dia beristighfar waktu sahur. Beristighfar dia minta anggun kepada Allah. Disitulah bukak. Nenteskan air mata taubat kepada Allah. Minta apapun yang Bapak Ibu ingin minta. Jauh beristighfar waktu di sebelum subuh. Kalau subuh disini jam berapa? Setuju. Hati-hati pelambat ada jauh orang sekampung itu di kampung. Munggu di atapun Ustaz. Habis waktu kita salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah. Waktu bukak. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau tak capek kali. Jangan tidur. Tapi kalau capek kali silahkan. Tahan-tahanan. Itu waktu yang diperkai. Disitu ngakal puh aneh nak aluh. Ya kan buh? Habis itu jalan ke pusat kota Biji. Lagi-lagi kapalanah wabarakatuh nengok ini orang-orang. Kopi. Bisa juga. Rapa-kala nengok ini orang-orang. Enggit itu. Ada orang yang nengok ini nengok ini nengok-ilang kenapalan ya pak. Kok bisa nengok gitu nengok-ilang kenapalan? Orang-orang hulat kapal. Gimana kita? Orang dah hapal lah. Waktu bukhot. Ini bagus kalibat muna aja. kepada Allah. Dikit pagi dan petang disini. Baca Quran disini. Jadi Nabi itu, Pak, habis subuh. Dia gak langsung pulang. Duduk dulu. Udah. Habis waktu buhur, masuk namanya waktu suruh. Isyrah. Ini kata Rasulullah. Kalau lewatkan sedikit 10-15 menit, waraka atau suruh atau isyrah, itu pakalan yang seperti haji dan umroh. Sempurna-sempurna. Agak sulit sih. Saya kalau gak Ramadan, kagak sulit saya dapet ini. Karena waktu itu selesai. Tapi kalau Ramadan lain 4 bulannya, memotivasi untuk ibadah. Pahalanya itu berlipat dengan itu. Tapi bedanya haji yang asli sama haji yang dia sholat sunnah suruh atau isyrah. Kalau pulang haji dari tanah suruh, dia dapat hal haji. Kalau pulang dari sholat, dia gak dapat haji. Itulah beda haji sama umroh. Jadi ibu bapak yang mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu waktu-waktu yang sangat kustadat. Rasulullah Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu selalu sholat dua rata. Tapi kita agak sulit mengikutnya karena itu tadi mungkin kita ada yang kerja, ada yang ngasak, dan sebagainya. Ini kan hari akan. Alhamdulillah. Kita ada waktu. Bapak dan ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di waktu subuh itu biar kita bisa bangun di awal waktu tidurnya jangan malam-malam. Ada juga model orang yang tidur malam tetap dia bisa bangun. Itu hebatnya pula. Rasulullah s.a.w. kata ganti. Ada bisikan syaitan. Ada tiga bisikan syaitan. Dari Abu Hurairah s.a.w. Ini menyebutnya. Akidatasyaitan ala qarfi'i roksi a'adikum izah buah na matalata uqab Syaitan membuat tiga ikatan di tepuk leher bagian belakang salah seorang kalian ketika tidur. Tiga ikatan. Ini Nabi yang bilang. Di setiap ikatan syaitan akan mengatakan malam masih panjang. Tidurlah. Tidur. Tidur. Kena disukai syaitan. Kemudian kata Rasulullah s.a.w. jika ia bangun lalu berdikir kepada Allah lepaslah satu ikatan. Maka habis itu kita terbangun ucapkan Alhamdulillah illadhi a'yanah ba'dama amatana wa'ila'i washiq Lepas satu ikatan. Tapi masih ada buah yang kata tadi. Kata Rasulullah kemudian kau itu berwudhu kita bangun berdiri wudhu kita. Kata Rasulullah s.a.w. lepas satu ikatan. kemudian kemudian kata Rasulullah semua kemudian kau melakukan salat maka lepaslah selu ikatan dari syaitan. Ada orang yang tak lepas-lepas pada saat itu kata Rasulullah s.a.w. dia itu dikencingi oleh syaitan. Ya bu ya. Bu. Pak izin. Ini kita ngajir di Musulullah. Ada orang tak dikenal datang. Orang tak kenal. Dilempar ya kata Musulullah. Kejap. Kira-kira pengajir kita berhenti. Berhenti. Tengok siapa itu pelakunya ada. Kejap. Kejap. Dapat Pak. bawa polsnya besar. Sini dulu. Tanya motifnya apa. Sentirkan orang-orang tua. Kemudian sentir. Dosa dia bunuh. Dosa kita. Kukulkan kasih dan siksa. Tahu. Nah. Bawa dia ke poso. Bu. Pak. Maaf. Kaca Masjid yang ikatan pusulullah yang kejap. Pakungan kita hari ini. Dengan hikmah dengan semangat kita berinfak di pagi hari. Itu bisa berarti lagi di kaca. Maka lebih indah bisa. Atau bisa dibugah di rumah. Jadi mesti. Kalau kita mahu. Kalau kita berani. Tapi maaf Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang yang sedang melukurkan pagi hari. Satan tidak sadar. Dia ada di rumah. Dia tidur di sebelah kamar tidur. Dia tidur pas satu atap rumah di sebelah kamar tidur. Kau kasih lagi dia makan. Kau kasih lagi dia biaya. Kau kasih lagi dia kendaraan. Kau kasih lagi dia jajan. Anakmu tak bangun sholat jubuh. Dia sedang meluntukkan agama. Kalau kaca masjid runtuh kita bisa marah kita bawa dia kebawa kita bukul dia. Ini ada anak yang sedang meluntukkan agama. Yang padahal masjid kalau runtuh dia. Kalaupun dia kak bak runtuh bisa didirikan lagi. Ini bagaimana kalau agama yang runtuh. dan itu bermula dari rumah kita. Maka bu merepetlah sama anak kalau dia sholat. Jadi Allah siapa yang tak meneteskan air patah buka campur saja. Ketika bu pahak meninggal dunia kita. Suami ibu meninggal dunia. Anak ibu tiga sudah bekali ibu agama. Tiga tiganya mampu melakukan fadu kifaya. Sukur sukur tiga tiga sukses di dunia akhirat. lulus alkohol, akmil, PDN, ada fakultas kedokteran, lulus semua tanpa nyogok. Tapi di balik ke akkol tetang tiga perutus. bila mahir datang ingin menishtijakkan jenazah ayatnya. Tapi apa ketika anak itu bilang bila biar aku yang menishtijakkan jenazah ayatku capai juga yang menishtijakkan aku. Merites air mata. As-salamu jali as-salamu azal maiki rahimah kum allah anaknya yang menulis apil tegak berdiri menjadi ikumah indah betul suara merites air mata sang ibu yang satu anaknya lulus fakultas kedokteran dipanggil orang dia ustaz berdiri tegaknya jadi imam imam bintang aku gak habis pikirlah kalau ibu bapak punya anak macam yang viral belakangan ini sampai sekarang viral liripos orang di media sosial tiga anak yang buku yang bungsu yang tengah yang kecil yang besar tiga anak yang sepatit di atas metara yang tanda tangan masih hidup dititipkan yang banyak panti jumbo ditulis pula kami sibuk gak bisa merawatnya kalau lama kamu nanti meninggal kami serahkan kepada pihak yayasan anak turhaka ibu diwawancarai seorang ibu sambil meneteskan air mata dia tertata sanggok kira aku yang melakirkannya aku yang memesalkannya sekarang aku sudah tua dipuang yang terip panti jumbo meninggal aku aku yakin dia gak mau di atas kita suami demi Allah mustahil gak menetes air mata juga ketika melihat istri yang mencinta pergi meninggalkan kita tapi anak-anak perempuan kita kita bekali ilmu agama menentuk aurat dengan sempurna gak ditanya kita hisap aurat anak-anak kita dijaganya kehormatan diri dan keluarga ketika ifan siap-siap memandikan jadi anak-anak istri kita tapi apa jatakan anak-anak kita makcik wawah udara kami 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 tapi kalau sampai detik ini saya bapak ibu kita punya anak tapi tak sholat demi Allah bukat jangan pernah bapak ibu harap doa dari dia kenapa kita hidup dia hidup saja dia mendoakan dirinya saja dengan sholat dia tidak apa apalagi mendoakan kita ketika kita sudah terbukirkan ibu jangan pernah marah sama suami yang baik kali sama anak yang set karena kita bilang bang kau tak adil sama maka aku saja tolonglah sejatinya istri suami yang mengajarkan kepada anak kita ibu nanti sudah punya menantu dia nanti tidak akan merupakan tapi bakti kami tetap sama ayat dan ibukan tapi kalau ibu sudah berpindah ke ibu jadi anak anak itu yang menyelamatkan kita juga dari panas yang berada dengan doa doa anak yang doa kita waktu sungguh ini spesial ingin mengkadar anak secara fisikis buat doktrin dia itu Pak nasa jadi waktu sungguh ajak dia ke masjid tidak bangun dia siram bukan pakai air ke masjid kalau kalau masjid ada ditinggalkannya maka dia mudah meninggalkan orang Tuhan di waktu pagi ini ada apa lagi kata Rasul malaikat gua mendoakan orang yang dermawan sama yang baik ada hartanya tapi gak mau dia sedekah makanya sedekah sungguh itu bagus apa doa malaikat pakirkan dia jatuhkan dia inani tapi kalau ada orang yang artanya disisikan di jalan doa malaikat berada ya Allah angkat muliakan dia tambah resik makanya sedekah sungguh itu bagus infak sungguh bagus dimusholat kita sudah bisa berpikir bagaimana musolat kita kita balon lebih besar kita buat fasilitas lebih bagus kami di masjid karena itu berani beranikan aja baru direat 300 juta dari mana mikir di sudut kampung di ujung ujung tapi kurangkan direziki masjid kalau semua jaman hanya kompak BKN kompak semua bisa ada yang penting mau bu 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 masih ada kan terakhir sampai jam berapa jam 8 insyaAllah mana kopi tadi tadi kopi ini belum selesai terakhir ustaz apa beda infak dengan sedekah ini ciri orang yang bertakwa dalam Quran suruh adik imran siapa itu orang yang mengimpakkan artanya baik waktu lapang dan sempit waktu lapang enak waktu sempit sulit pilih mau jadi artawan dermawan atau miskin tapi sabat bingung artawan dermawan atau miskin tapi sabat bingung diantara miskin sabar kaya dermawan mana yang lebih mulia ustaz ternyata dijawab ulama yang paling bertakwa diantara kedua bisa jadi orang miskin bisa jadi orang kaya banyak orang miskin yang hina dunia hina akhirat ini tak mau biaya ibadah ada juga orang kaya yang hina dengan kekayaannya ketika kekayaannya itu diberikan kepada kemaksiatan dan besar dimaman keras maaf nyewa perempuan dan lain sebagainya tapi kalau ada harta yang diberikan yang dijalan Allah ini orang yang untuk saat-saat pandemi ini saya milih harta dermawan siapa yang belum kaji siapa yang belum umroh siapa yang modal-modal usaha kaji tanpa guna kita butuh itu tapi kita bingung juga nabi doa ya Allah fakirkan aku kumpulkan aku sama orang miskin fakirkan aku nabi minta doa gitu kita berani minta doa aku gak berani ya Allah miskin memang duit dia gak dibawa mati Pak Imam cuman gak ada duit mau mati rasanya jadi gimana ustaz kalau saat ini saya anjurkan hartawan dermawan 10 sahabat yang dijamin masuk surga separuhnya itu orang-orang kaya yang kekayaannya itu bukan di hatinya tapi di kegamannya yang diberikan dari jalan Allah ibu bapak tau waktur Rahman bin Allah itu rekening yang masih ada di Madika ibu bapak tau Ruhman bin Afwan itu sumurnya yang diwakafkannya itu hartanya masih ada di tinggalnya di Madika kekayaannya itu bukan di hatinya tapi di kegamannya ustaz jadi apa beda infak sama sedekah apa yang beda-beda infak itu gini orang yang berinfak sudah otomatis sedekah tapi orang yang sedekah belum tentu dia berinfak karena sedekah itu umum bisa apa saja infak ini khusus ini jalur orang yang bertakwa adalah jina yunfik bukan sodak yunfik berinfak ginilah bahasa orang kilometer 18 yang ada notifin ada uang cepet lingkul 2000 lewat kotak infak kira-kira mana yang dimasukkan cepet lima atau 2000 aku tahu jawabannya 2000-nya ada dua satu baru satu lejel-lejel mana dimasukkan itu doanya panjang tadi minta surga pedaus oke orang udah lama apa gitu jadi ibu yang 2000 merah itu infak ada mati tapi kalau sedekah pernah dengan hadis senyummu kepada saudara mempunyai sedekah coba senyum dulu bapak sama senyummu kepada saudaramu mempunyai sedekah maka demi Allah tidak akan terbangun sebuah musholat yang indah kalau kita semua sedekah pakai sedekah buat musholat yuk sedekah senyum semoga harus ada orang yang berinfak berbentuk mati berarti ibu kata rusul yang menyelamatkan sampai ke alam kubur syukurnya bahasanya bukan infak tapi saudara apa kata rusulullah sedekah yang dia keluarkan ketika dia sehat dan hidup berarti sedekah bisa jadi dia berbentuk harta bisa jadi tenaga bisa jadi pikiran bisa jadi ke ruangnya waktu bisa jadi juga kopi nanti datang kemarin insyaallah jadi ini saja motivasi dari saya semangatlah minta istiqomah sama ibu kalau bapak ibu sudah istiqomah ibu bapak akan dapat dua bahagian ibu akan dapat tiga terlalu istiqomah sesungguhnya istiqomah itu apa istiqomah itu apa mustahak tentu pendiri istiqomah itu apa hari ini dua rakaat besok dua dua rakaat besoknya lagi dua rakaat besoknya lagi empat rakaat besoknya lagi enam rakaat jangan kurang dari enam rakaat kalau itu di bilang istiqomah akan ada ibu akan ada nabi yang ke-26 dari danau besoknya tidak ada iman kita yang terus mahaifat ini iman kita yang tidak itu kurun istiqomah itu bakat rusul amaran yang sedikit kontinim sedikit tapi terus mana lebih bagus berimpak dua ribu tiap hari atau seratus ribu dua bulan sekali bagusnya mana seratus ribu tiap hari mana siapa ini masalah jemani kopi ibu bapak ini sebagai penutup sebagai pegangan ibu bapak seringlah baca doanya bukan diberkulup tapi dia ada ya Allah mengolahkan mali hati itu bukan hati istiqomah kita mati dalam keadaan yang baik Allah makh timah alina di rusk khatimah wala takh timah di sui khatimah kok bisa malaikat cakap sama orang istiqomah pak ustaz rupanya ayat nih pak usilat ayat 30 bercerita tentang nanti proses sakarutul maut ketika kita mengalami sakar maut malaikat datang nampak kita mata kita mendengar mata kita melihat telinga kita mendengar kata malaikat istiqomah jangan kau takut jangan kau sedih bagimu surga maka dia tersenyum utul khatimah jadi orang yang istiqomah dia akan dapat hiburan dari malaikat sebulu kemikal dan dia mati ustul khatimah jadi ustaz meninggalku sakit aku pun gak tahu pasti aku belum pernah ngalami gini nabi bilang mati itu ada sakarutnya sakarut itu yang sakit kisah nabi yusuf tau yuk pak nabi tergantengkan tiga pak nabi adam nabi yusuf nabi muhammad di binti ada juga tiga ustaz yang terganteng satu ustaz iban yusuf dua ustaz mulia di tiga pak ijin nabi yusuf ganteng di ruang mama angkat besar mama yang tergoda kan gitu dalam quran disettingnya dalam kamar lari nabi yusuf ditarik koyak bagian belakang terbuka pintu ada pula suaminya tuduh turuan dipanggil hakim dari keluarga mereka ditengok siapa yang salah kok bingung abang tengok mana yang benar mana yang salah tengok aja bagian yang koyak yang mana kalau yang depan koyak laki-laki ini jonti kalau belakang yang koyak kakak kita di dataran tengok mana yang koyak belakang kakak kita yang salah untuk orang kilometer 18 semua di koyak ini enggak orang cantik tapi namanya raja tetap yang dihukum siapa pak yang diusuf 02-01 dulu dia tahu 02 ini dibunuh dulu sulit dihukum yusuf oh mulailah mulai cek and recek kabar-kabari pagi petang menceritakan tentang mamanya menggoda anaknya enggak tahan kelinganya diundang itu orang-orang takut sini kalian duduk mamak-mamak raja siapkan itu ada buah ada pisau yang tajam katerlah bahasa sekarang dipanggilnya yusuf yusuf keluar goda enggak mamak betul tergoda ketika kamu pas itu buah teriris-iris tangannya apa dia bilang sesungguhnya ini bukan manusia tapi sesungguhnya ini malikat yusuf lewat aja enggak ada bilang halo enggak ada itu kalau ibu bingung kali menggaparkan mana yang gimana gantengnya itu tengok ajalah siapa yang paling ganteng ibu bapak jemaah dirahmati Allah izin saya ingin tanya kalau tangan yang kena pisau tajam sifatnya sakit atau tidak sakit tapi sakitnya terkampur ketika menggap wajah yusuf yang tangan itu juga ninggal ninggal itu sakit tapi sakitnya tertutupi ketika kita istiqamah di jalan panggok dihibur malaikat dan jangan kau takut jangan berusaha bagi musuh ke dalam ini sedang diri saya sampai jadi aku akan maafkan kalau ada jarum yang patah baik yang matah yang akan diusuk di kelapa muda kalau ada kata-kata yang salah maklum bagus tak masih muda semakan kuah maklum terima kasih sekian dulu dong naik 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 sepeda dan kalau ada yang didiskusikan saya persilakan Allah Allah wa bihamdika asyadu Allah ilah ilah astagh wa ilai wa maaf wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih terima kasih